Yuk kita ketemu lagi di video terbaru ini adalah tanggal 30 Juni 2019 kemarin 29 di video sebelumnya gue ceritakan gue dari Praha terbang ke Copenhagen terus ke Arhus apaan tuh? aku taruh disitu nah jadi ada satu hal lagi yang mau gue ceritain ada dua hal deh mental orang-orangnya yang gue suka di Denmark adalah mereka semua bisa bahasa Inggris jadi kita gak pusing gitu gak kayak di Ceko kalau di Ceko kan oke lah lu ke pusat kota ke Praha terus ke restoran segala macem mereka pasti bisa bahasa Inggris tapi ketika lu ketemu orang lokal atau lu ke street food yang toko-toko kecil gitu meskipun di Praha itu ada beberapa toko kecil yang orang itu gak bisa bahasa Inggris mungkin mereka ngerti tapi mereka gak mau ngomong bahasa Inggris atau mereka gak bisa ngomongnya cuman mereka bisa dengar aja gitu ngerti cuman kalau untuk ngebales mereka gak bisa gitu kalau di Denmark hampir mudah lah gitu untuk untuk kalau lu mau liburan ke Denmark gitu untuk ngobrol komunikasi gue rasanya lebih mudah gitu sama yang kedua kemarin ada temen gue temen penonton juga ya nanya di Instagram mahal-mahal gak di apa namanya di Denmark di mostly di Skandinavia tuh apa-apa mahal banget jauh lebih mahal daripada Eropa di mainland ya di Ceko di maksudnya kalau kita bandingin sama Belanda aja jauh lebih mahal Denmark Sweden Norway gitu ya itu jauh lebih mahal gitu meskipun mereka gak pakai Euro Denmark kan pakai kroner kan yang kemarin gue ceritain itu kalau kita bandingin sama Ceko Corona itu 1 banding 3 jadi kalau misalnya disini harga sesuatu 20 Denmark kroner itu sama aja harganya 60 Ceko Corona gitu jadi jauh lebih mahal kalau sama Norway Corona karena kayaknya 1 banding 2 lebih murah cuman tetep aja lebih mahal gitu kan cuman kita belum tahu di lapangan kayak gimana minggu hari Rabu kita berangkat ke Norway nanti kita bikin lagi videonya sebenarnya mahal atau murah itu kan balik lagi tergantung ke lu ya ke orangnya balik lagi ke penghasilan lu gitu kalau buat gue yang kerja dan tinggal di Ceko ya gue kesini mahal lah jatohnya 1 banding 3 kan hitungannya kalau gue kerja di Ceko tapi gue liburan ke Ukraina misalnya atau Slovakia atau Polandia ya mungkin gue bisa jadi bisa apa sih namanya bisa bilang kalau ah disini mah gak mahal di Polandia gak mahal gitu makanya kan sebenarnya tergantung lu lu dari mana lu kerjanya dimana dan penghasilan lu berapa gitu kita rencana hari ini mau keluar lagi ini sekarang udah jam 1 seharian tadi kita di kamar aja udah diem gak capek kemarin abis jalan 4 kilo kan cuman sekarang kepikiran mau keluar mungkin mau cari laut mau cari pantai karena Denmark ini kan dikelilingin laut utara kan jadi ya mereka punya pantai gitu beda sama di Ceko kalau Ceko kan gak punya pantai kan kalau lu lihat google maps Ceko itu berbatasan berbatasan sama Polandia Jerman Austria Slovakia gitu-gitulah kalau disini kan dia cuma berbatasan sama Sweden Jerman terus sisanya ya laut utara gitu kan laut yang lu kalau berenang ke sana gitu ke utara ya lu udah kekutup gitu nah itu sih jadi kayaknya gua mau cari pantai dulu mau cari ini ntar gua rekod-rekod lagi sama malam ini gua cabut ke konser Dream Theater tapi gua gak mungkin bisa rekod ya gak mungkin lah jadi nanti gua ceritain aja tapi sekarang kita keluar dulu nanti gua rekod-rekod lagi di jalan oke salur banyak siholes di jalan sampai tweet selamat menikmati 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 Jadi, jangan disamain nih orang-orang Eropa Daratan, Mainland, sama orang-orang Skandinavia kayak Denmark gini. Mereka kalo udah matahari emang nyari banget kalo gue perhatiin. Dan mereka berenang di sini nih, di Laut Utara ini nih. Mereka kuat-kuat banget dah. Keren gue, itu padahal airnya dingin banget. Meskipun summer ya, tapi airnya dingin banget. Jadi, gue sekarang udah di musik Huset, di tempat konsernya Dream Theater. Cuman, seminggu yang lalu gue dapet email. Jadi, katanya konsernya Dream Theaternya diundur. Jadi, jam setengah 10 malem. Sebelumnya bakal ada 3 band yang main, 3 band pembuka gitu. Gue gak terlalu kenal sama 3 band itu. Jadi, gue kayaknya gak niat untuk masuk sekarang. Sekarang udah jam 7 sih, jam 7 udah mulai. Jadi, kayaknya gue akan masuk nanti pas Dream Theater aja jam setengah 10. Tadi gue udah nanya sama penjaga, katanya. Gapapa, kan lo udah punya nomor kursi. Karena di sini kan nontonnya dudukan. Jadi, gue bisa masuk kapanpun gue mau. Kalo lo mau liat lingkungan sekitar gue. Ini di konser musiknya ini. Di pojok situ ada merchandise Dream Theater. Baju-baju, kaos-kaos. Situ ada penitipan tas. Oh iya, jadi gue mau kasih tau dulu nih. Bahwa musik Huset Arhus ini adalah yang pernah gue baca, itu ternyata tempat gedung konser dan teater terbesar di seluruh Skandinavia. Gokil ya. Makanya gue happy banget nih. Jadi, ya. Cuman gue gak bisa bawa kamera ke dalam. Gak mungkin lah. Cuman ya gitu aja lah. Dan nanti pas gue masuk, Adriana akan cabut. Karena Adriana gak nonton kan. Dia akan cabut. Mungkin dia bakal nongkrong di taman baca-baca buku segala macem. Terus nanti kita akan ketemu lagi setelah konser gitu. Terus langsung pulang paling. Jadi kayaknya video ini kali eh, video hari ini kayaknya segini dulu. Nanti kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Seperti biasa. Kalo ada yang mau subscribe, subscribe. Silahkan di like dan di share ke temen-temen lo. Kalo tertarik, kalo gak tertarik ya gak usah. Oke? Kita ketemu lagi. See ya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax